Intro Halo teman-teman PowerAutoTV, balik lagi bersama PowerAuto bersama saya Audi Kali ini Audi mau review salah satu unit SUV yang ada di PowerAuto Nah sebelum teman-teman simak, baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe Supaya kita semakin semangat dalam membuat konten Mari kita semak Nah ini dia Honda CR-V Matic tahun 2016 yang RM3 2400cc Warnanya white pearl Ini sih bagian tampilan eksteriornya, desainnya stylish banget Jadi menimbulkan kesan mewah buat teman-teman yang bawa mobil ini Dan juga di bagian bodinya ini, dia terlihat gagah ya Ini warnanya masih bagus, gak kusam Kemudian ini di bagian lampunya, disini ada DRLnya gitu ya teman-teman Dan di bagian sini dia ada krum-krumnya dan ada emblem Honda Dan untuk di bagian fog lampnya, dia bentuknya menyirip gitu Dan di sekitarnya juga ada krumnya gitu teman-teman Dan kemudian untuk pajaknya ini plat B Ganjil Jakarta Timur Pajaknya masih panjang sampai bulan 12 tahun 2024 Nah teman-teman untuk di bagian bannya, ini menggunakan ring 18 Dan ini peleknya juga keren banget ya, bentuknya stylish Kemudian kita lihat ke bagian sini, dia ada krum gitu Delis-delis krum di bawah jendela Kemudian untuk spionnya, disini sudah ada lampu seinnya juga Kemudian disini kayak ada body kit warna hitam gitu ya Side body molding Nah kita lihat ke bagian handle-nya, disini juga warnanya krum Dan disini juga sudah ada talang airnya Nah buat tampilan belakangnya, ini sih desainnya stylish banget ya keren Kemudian di bagian sini, untuk lampu sein dan stop lampnya Dia nyatu sama spoiler, jadi kelihatan modelnya elegan banget Terus disini juga dia ada reflektor dan dia sudah ada kamera mundurnya Kemudian disini ada desain berwarna krum teman-teman Dan disini juga ada defogger-nya ya Nah teman-teman kita lihat ke bagian bagasinya yuk Nah untuk bagian bagasinya ini sih luas banget ya By the way ini si Arfi hanya 2 row aja dan 5 seater Kita lihat ke bagian sini, wah ini masih lengkap ya Bahan serep, dongkrak, tull, segitiga, P3K masih komplit teman-teman Ini sih muat banget buat bawa barang bawaan nih Kalau buat mudik, apalagi sekarang nanti mau holiday nih Akhir tahun cocok banget nih buat teman-teman yang mau holiday Kita lihat ke bagian interiornya Nah teman-teman untuk interior dari si Arfi ini Dia pakai jok berbahan dasar kulit Kemudian untuk di bagian pintu sini Dia handle-nya berwarna krum Kemudian disini ada door trimnya gitu Berwarna beige, senada dengan warna jognya Kemudian disini ada pengaturan untuk spion retract Untuk power window dan central lock Kemudian disini AC-nya juga masih dingin banget Dan di bagian stirnya disini ada audio control Dia juga sudah ada cruise control dan pedal shift teman-teman Ini juga sudah start-stop engine Dan kuncinya sudah keyless Dan kita lihat ke bagian head unitnya Di atas head unit ini dia kayak ada layar gitu Yang menunjukkan waktu ya Dan bagian head unitnya juga masih berfungsi dengan baik Dia sudah touchscreen juga Kemudian disebelah sini ada AC-nya Di sekitar AC-nya disitu ada list-list suara krum Kemudian ini untuk bagian setting AC Dia AC-nya juga sudah model digital Dan ini untuk transmisinya otomatik Disini ada untuk cup holder Dan disini ada power outlet Beserta console box Dan ini untuk rem tangannya ada di kaki ya Kemudian di bagian dashboardnya Disini sih masih bagus banget Gak ada lecet, gak ada luka Dan di bagian sini ada wood panel berwarna coklat Menambah kesan mewah ya pada interior CR-V ini Kemudian kita lihat ke bagian pelafonnya Di bagian sun visor-nya disini ada kaca Tapi disini belum ada lampunya ya Jadi ini ada tempat untuk kaca mata Dan ini untuk lampu kabinnya Untuk di bagian penumpangnya juga ada kacanya ya Dan ini untuk di bagian baris kedua Kabinnya juga cukup luas Ini sih worth it banget buat teman-teman Yang lagi cari SUV dan buat pulang kampung Nah teman-teman Audi sudah di bagian baris kedua Dari Honda CR-V Ini sih pastinya luas banget ya Nyaman banget di bagian legroomnya ini masih cukup luas Headroomnya juga apalagi Dan disini juga ada lampunya juga ya teman-teman Dan disini juga sudah double blower Dan disini dia ada armrest beserta cup holdernya Terus juga di bangku ini juga nyaman banget Gak pegel deh dijamin Nah teman-teman ini untuk di bagian mesin dari Honda CR-V Dia menggunakan inovasi 4 silinder Yang dilukung dengan teknologi IPTEC 2400 liter Yang dapat menghasilkan tenaga mencapai 185 tenaga kuda Dengan torsi 245 NM Nah teman-teman untuk harganya Aku masih open di 230 juta Buat teman-teman yang mau kredit DP yang cukup di 25 juta Angsurannya 5 juta 400an selama 5 tahun Atau teman-teman juga ada pilihan bunga premium 6% Nanti teman-teman hubungnya Audi aja untuk hitungannya Buat teman-teman yang masih penasaran Boleh banget langsung hubungnya Audi di nomor 08-811-260-1717 Terima kasih teman-teman Semoga teman-teman selalu teredukasi dan terhibur oleh konten yang kita buat Bye-bye Terima kasih teman-teman